Saya kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Liviana Charlisa. Saudara Presiden Joko Widodo melihat jembatan Geladak Perak yang berada di Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumacang, Jawa Timur. Jembatan ini putus karena aliran panas Gunung Semeru. Seusai bertemu pengungsi dan melihat dapur umum, Presiden Joko Widodo melihat jembatan Geladak Perak yang terputus akibat aliran awan panas Semeru saat erupsi Sabtu lalu. Presiden Joko Widodo didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa, dan Bupati Lumajang Tori Kulhak. Seusai melihat langsung kondisi jembatan Geladak Perak, Joko Widodo menyatakan akan membangun kembali infrastruktur yang rusak akibat erupsi Gunung Semeru. Dan juga ini kita lihat untuk rencana perbaikan infrastruktur yang rusak akibat letusan Gunung Semeru ini. Pasca putusnya jembatan Geladak Perak, penjagaan jembatan ini diperketat. Kondisi jembatan Geladak Perak masih dalam penyekatan oleh petugas agar tidak ada warga yang melintas secara bebas. Untuk sementara, pemerintah daerah Malang berencana membangun jembatan darurat. Akibat putusnya jembatan Geladak Perak, akses Kabupaten Lumajang dan Malang sisi selatan terputus. Kondisi jembatan Geladak Perak,